bisa rekam aja dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Kita akan lanjutkan bacaan tafsir kita terhadap surat Al-Qiamah dan pagi ini adalah pertemuan yang kedua kedua kita akan baca mulai ayat ke-16 Insyaallah ya lagi nggak stabil banget internet di sini nih kalau memang jalaluddin al-mahalli Allah 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 Ast Allah 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 Firmannya adalah lato-harrig kehid成aka Lita jalabi inna alaina jam'a huw qur'an foron فَإِذَا قَرَحْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ لَتُحَرِّكْ Janganlah kamu menggerakkan, Wai Muhammad. Janganlah kamu menggerakkan, Wai Muhammad. Janganlah kamu menggerakkan, Muhammad, لِنَبِيِّهِ Eh, janganlah kamu menggerakkan, Muhammad, بِهِي اَيْ بِالْقُرْآنِ بِهِي اَيْ بِالْقُرْآنِ Dengan membaca Al-Quran, Dengan membaca Al-Quran, قَبْلَا فَرَوْهِ جِبْرِيلَ Sebelum selesainya atau rampungnya Malaikat Jibril. Sebelum selesai atau sebelum rampungnya Malaikat Jibril, Minhu dari Al-Quran. Janganlah kamu menggerakkan apa? Menggerakkan lisanaka. Menggerakkan lisanmu. Menggerakkan lisanmu. Lita' jalabihi Dengan maksud Kamu terburu-buru Atau pengen cepat-cepat Dengan maksud kamu Pengen cepat-cepat Bihi dengan Al-Quran Bihi dengan Al-Quran Khaufa an'yanfalita minka Khaufa an'yanfalita minka Dikarenakan Kekhawatiran Kekhawatiran darimu Kekhawatiran darimu Ada yang terlewat dari Al-Quran Kenapa kamu tidak usah Menggerakkan lisanmu Karena Inna alaina jam'ahu Karena Inna alaina jam'ahu Sesungguhnya Sesungguhnya Kami Allah SWT Telah menjamin Telah menjamin Jam'ahu Telah menjamin jam'ahu Penghimpunan Al-Quran itu Telah menjamin Penghimpunan Al-Quran itu Fisodrika di dalam dadamu Fisodrika di dalam dadamu Wakur'anamu Dan kami telah menjamin Kemampuanmu membaca Al-Quran Kemampuanmu membaca Al-Quran Menjamin kemampuanmu membaca Al-Quran Maksudnya adalah Bacaanmu Terhadap Al-Quran Bacaanmu Terhadap Al-Quran Maksudnya adalah Mengalirnya Al-Quran itu Mengalirnya Al-Quran itu Ala lisanikah Pada Lisanmu Ya Muhammad Pada lisanmu Ya Muhammad Faizah koronahu Oleh karena itu Oleh karena itu Jika kami Allah SWT Maksudnya Jika kami Allah SWT Setelah membacakan Al-Quran itu Jika kami Telah membacakan Al-Quran itu Alaika Kepadamu Bikirau Ati Jibrillah Dengan perantaraan Bacaan Dengan perantaraan Bacaan Malaika Jibrillah Al-Isshallah Maka Fattabit Maka Fattabit Ikutilah Ikutilah Olehmu Wai Muhammad Ikutilah Olehmu Wai Muhammad Quranahu Bacaan Jibril Alaihissalam itu Bacaan Jibril Alaihissalam itu Istamid Maksudnya Dengarkan 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 oleh Muhammad Kiraatahu Bacaan Jibril Alaihissalam Bacaan Jibril Alaihissalam Fakana Sallallahu Sallam Maka Jadilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Yastami'u Mendengarkan Al-Quran Mendengarkan Al-Quran Setelah Setelah Adanya Firman Allah Latuharik Mendengarkan Bacaan Al-Quran Setelah Adanya Firman Allah Latuharik Summa Yakra'uhu Kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu 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 Membacanya Kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallallahu Membacanya Summa'ina Alaihina Bayanah Kemudian Sungguh Menjadi Jaminan Kami Sungguh Menjadi Jaminan Kami Yaitu Jaminan Allah S.W.T Bayanahu Bayanahu Kemampuan Mu'ayyuh Muhammad Kemampuan Mu'ayyuh Muhammad Untuk Menjelaskan Al-Quran Kemampuan Mu'ayyuh Muhammad Untuk Menjelaskan Al-Quran ditefhimi dengan cara dengan cara memberikan pemahaman terhadap Quran memberikan pemahaman terhadap Al-Quran laka kepadamu laka kepadamu Oh titik ya kalau lima menjalani mahali rahmahullah wal-munasabatu wal-munasabatu penjelasan tentang munasabah penjelasan tentang munasabah apa itu munasabah munasabah adalah salah adalah keterangan yang menjelaskan keterangan yang menjelaskan keserasian hubungan keterangan yang menjelaskan keterangan yang menjelaskan keserasian hubungan antara satu bagian Al-Quran dengan bagian lainnya atau munasabah ya ada di cat Bapak-Ibu ya wal-munasabatu penjelasan tentang keserasian hubungan keserasian hubungan benah hadil ayati benah hadil ayati antara ayat ini benah hadil ayati ayat ini terlebih tepatnya antara ayat-ayat ini antara ayat-ayat ini yaitu ayat 16 sampai 19 wama kebelaha dan ayat-ayat sebelumnya wama kebelaha dan ayat-ayat sebelumnya maksudnya adalah ayat 1 sampai ayat 15 penjelasan keserasian hubungan antara ayat-ayat ini yaitu ayat 16 sampai ayat 19 wama kebelaha dengan ayat-ayat sebelumnya yaitu ayat 1 sampai 15 anna tilkah bahwasannya ayat-ayat itu ayat-ayat itu yang dimaksud dengan itu disini adalah ayat 1 sampai ayat 15 yang dimaksud dengan tilkah atau itu disini adalah ayat 1 sampai ayat 15 atau manat sebagiannya mengandung sebagiannya mengandung al-i'rodo informasi informasi tentang adanya kelompok informasi tentang adanya kelompok yang berpaling an ayat jila dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala wahadihi sedangkan ayat-ayat ini sedangkan ayat-ayat ini yang dimaksud ini adalah ayat 16 sampai ayat 19 yang dimaksud kata hadihi atau ini adalah ayat 16 sampai ayat 19 sedangkan ini adalah ayat-ayat yang tadom manat ayat-ayat yang tadom manat mengandung keterangan memandung keterangan tadom manat mengandung keterangan mengandung keterangan tentang al-mubadda rota mengandung keterangan tentang al-mubadda rota sikap responsif sikap responsif kepada ayat-ayat Allah kepada ayat-ayat Allah maksudnya Al-Qur'an dengan cara menghafal ayat-ayat Allah dengan cara menghafal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sementara yang kita baca sampai sini dulu ya 16 sampai 19 ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan terkait dengan 16 19 ini saya mulai dari paling belakang dulunya yaitu tentang al-munasabah ini al-munasabah ini ya Bapak Ibu yang di Bangkota salah al-munasabah itu al-munasabah ya al-munasabah itu merupakan salah satu cabang dari sekian banyak cabang ilmu tafsir Al-Qur'an ya jadi begini ya Bapak Ibu ya ada banyak sekali cabang-cabang atau ragam ilmu Al-Qur'an ada banyak sekali Imam Suyuti dalam beberapa kitabnya itu menghitungnya sampai lebih dari seratusan seratusan ragam dan bentuk ragam dan bentuk ilmu Al-Qur'an Al-Qur'an itu ada banyak sekali di kitab Al-Iqan setelah beliau gabung-gabungkan di kitab Al-Iqan ya fi ulum Al-Qur'an setelah menggabungkan beberapa ragam atau bentuk ilmu Al-Qur'an ya totalnya ada 87 bentuk ilmu Al-Qur'an ini Imam Suyuti saja ya belum ulama-ulama lainnya salah satu dari ilmu ilmu Al-Qur'an itu namanya namanya ilmu tafsir jadi ilmu tafsir hanyalah satu bentuk dari sekian puluh atau sekian lebih dari seratus ya satu bentuk dari sekian puluh bentuk-bentuk ilmu Al-Qur'an itu ilmu tafsir oke dan ilmu tafsir sendiri memiliki banyak ragam dan bentuk pulang itu ilmu tafsir sendiri itu punya banyak cabangnya banyak ragam dan bentuknya oke salah satunya bernama ilmu munasabah itu salah satunya ya oke ilmu munasabah yang sekarang yang masih saya blog ini ini contoh penggunaan ilmu munasabah contoh penggunaan ilmu munasabah yang ada di kitab tafsir jala lain ada di kitab tafsir jala lain dan Imam Mahalinya secara jelas dan gamblang menyebut wal munasabah wal munasabah oke itu terkait dengan istilah munasabah tadi ya ya nah ilmu munasabah sendiri seperti tadi udah saya tulis ya adalah ilmu yang secara khusus ilmu yang secara khusus fokus menjelaskan tentang atau memberi keterangan memberi keterangan yang berkaitan dengan penjelasan keserasian hubungan keserasian hubungan antara satu bagian Al-Quran dengan bagian Al-Quran lainnya antara satu bagian Al-Quran lainnya itu namanya ilmu munasabah ya nah oke itu poin pertama ya poin pertama yang saya jelaskan poin kedua poin kedua Bapak Ibu yang dimulakan Allah SWT terkait hubungan antara ayat 16-19 surat Al-Qiyamah hubungan antara 16-19 satu paket dengan ayat 1-15 satu paket lainnya itu macam-macam pendapat pendapat kaum muslimin ya macam-macam pendapat kaum muslimin itu macam-macam sebagiannya ada yang sifatnya bahkan menuduh orang Islam juga tapi sebagiannya menuduh tuduhannya enggak tanggung-tanggung ya jadi katanya oh ini 1-15 terus pindah ke 16-19 itu sepertinya ada yang hilang sepertinya ada yang hilang maka mereka menuduh para sahabat Nabi Allah SWT telah menghilangkan yang hilang itu yang hilang itu oke sebenarnya tidak tidak ada yang hilang tidak ada yang hilang jadi 1-15 16-19 itu tetap memiliki keserasian hubungan yang sangat luar biasa yang sekaligus juga menunjukkan ya menunjukkan tidak ada yang hilang dari Al-Quran ini tidak ada yang hilang dari Al-Quran ini nah oke nah para ulama berusaha di sini untuk menjelaskan seperti apa keserasian hubungan antara 16-19 dihubungkan dengan kelompok ayat 1-15 macam-macam itu ya Alimam Fakrutin al-Razi dalam kitab tafsirnya itu sampai menyebutkan beberapa beberapa pandangan ulama terkait dengan keserasian hubungan itu nah di sini di kitab tafsir jala lain ini di kitab tafsir jala lain ini Al-Imam Fakrutin al-Mahali menjelaskan secara singkat seperti apa keterangan yang menjelaskan keserasian hubungan antara 16-19 dengan 1-15 kata beliau kata Imam Fakrutin al-Mahali masih saya blog ini tagnya ya wal-munasabatu baina hadil ayati wa makqablaha an-natika tazam manatil i'raza an-ayatillah wahadihi tazam manatil mubadar wa ta'ilaiha bihifziha bihifziha ya oke apa maknanya 1-15 1-15 secara umum mengandung gitu ya secara umum mengandung informasi bahwa ada kelompok yang berpaling dari ada kelompok yang berpaling dari Al-Quran Al-Kari pokoknya dengar Al-Quran tuh gak mau aja berpaling aja gitu ya melengos aja atau berbalik ada kelompok seperti itu dan keterangan tangan dari kelompok itu termaktub dalam ayat 1-15 nah ayat 16-19 berisi keterangan tentang ya adanya sosok adanya sosok yang begitu responsif saking responsifnya sampai terburu-buru sampai terburu-buru yaitu sosok Nabi kita Muhammad s.a.w. nah keserasan hubungannya dimana kalau yang awal 1-15 itu sosok yang berpaling disusul sekarang dengan keterangan ada sosok yaitu Nabi kita Muhammad s.a.w. yang begitu responsif saking responsifnya sampai terburu-buru berkaitan dengan masalah penguasaan beliau sosok terhadap Al-Quran Al-Karim baik dari sisi membacanya dari sisi menghafalnya maupun dari sisi kemampuan menjelaskan nah itulah keserasan hubungan yang dipilih nah dari sekian banyak keterangan yang dipilih oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli Rahimahullah oke ini poin kedua poin kedua ini saya jelaskan poin ketiga Bapak Ibu yang Ibu yang terkait dengan ayat 16-19 adalah ini berkaitan dengan tafsir jala lain ini ya jadi tafsir jala lain ini tafsir yang penyusunnya memang memilih model model penafsiran singkat model penafsiran singkat baik Imam Jalaluddin Mahallinya ataupun Imam Jalaluddin Suyutinya itu memilih model menafsirkan Quran secara singkat secara ringkas namun dengan singkat dan ringkasnya dengan singkat dan apa ringkasnya tetap berusaha tetap berusaha untuk mempergunakan dan mencantungkan mempergunakan dan mencantungkan berbagai ilmu Al-Quran dan tafsir berbagai ilmu Al-Quran dan tafsir di dalam tafsir yang ringkas makanya kadang-kadang kita ketemu tentang pembahasan Erop Erop kadang-kadang bertemu pembahasan Erop itu adalah ilmu yang membicarakan tentang grammar bahasa Arab kadang-kadang bertemu dengan ilmu lain ilmu soraf misalnya salah satu cabang ilmu bahasa Arab lainnya kadang-kadang bertemu dengan kiroat nah sekarang ini kita dipertemukan secara eksplisit dengan satu cabang ilmu tafsir namanya ilmu munasabah dimana Imam Mahali menyebutkan disini wal munasabah tu benadil ahayati wa maqablah anna tilkah tatom manatil i'raza anayatillah wahadihi tatom manatil mubadar wa ta'ilaiha bihebziha oke ya bapak ibu yang dimokal ustazahana jadi di awal pengajian tafsir jalan lain saya pernah menjelaskan bahwa menulis tafsir singkat itu lebih sulit daripada menulis tafsir yang panjang lebar panjang lebar jadi bagaimana tempat dan ruang yang sempit itu bisa diisi berbagi ilmu al-quran dan tafsir tapi dengan bahasa singkat ini kan itu sulit lebih sulit dan Imam Suwiti sendiri mengakui sebagai ulama yang melanjutkan dan menyelesaikan menuntaskan dalam dalam petik proyek penulisan tafsir jalan lain ini beliau mengakui kata beliau saya terbiasa menulis al-mu tau wala saya terbiasa menulis yang panjang lebar begitu harus menulis yang singkat-singkat ini itu memang kerjanya lebih ekstra kerjanya lebih ekstra kata Imam Suwiti lebih ekstra karena memadatkan itu kan kadang-kadang sulit memadatkan jadi pada saat penafsiran ini singkat bukan karena kekurangan bahan bukan bukan karena kekurangan bahan tapi karena terjadi pemadatan oke jadi itulah tafsir jalan lain itulah jalan lain karenanya sebagian lama mengatakan kalau kita bertemu dengan kitab tafsir yang pembahasannya panjang lebar panjang lebar itu menunjukkan betapa luasnya kalimatnya luas ya betapa luasnya wawasan dan pengetahuan penulis tafsir itu karenanya dia ngomong kemana-mana luas pengetahuannya nah kalau kita membaca kitab tafsir yang singkat seperti tafsir jalan lain ini nah tafsir singkat itu menunjukkan betapa dalamnya gitu ya betapa dalamnya sang penyusun kitab tafsir itu pengetahuan sang penyusun kitab tafsir itu dalam bukan luas tapi apa dalam oke bapak ibu yang dimakasalah ya karena padatnya dan singkatnya inilah maka ya kita perlu menjelaskan perlu menjelaskan kandungan-kandungan itu secara pelan-pelan secara pelan-pelan insyaallah itu hal ketiga yang saya sampaikan terkait dengan tafsir jalan lain poin keempat bapak ibu yang dimakasalah itu saya ingin menjelaskan tentang kandungan kandungan ayat 16 sampai 19 surat al-kiamah ini oke secara umum kandungannya terdapat disebut oleh Bang Mahali itu menjelaskan tentang sosok yang begitu responsif terhadap Al-Qur'an yaitu sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam digambarkan di sini ya jadilah tuharlik bihilisana kalita ajali inna alayna jama'ahu wa-qur'ana fa'idha qoroknahu fattabi' qur'anah bahwa pada sejarahnya awal-awal wahyu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu dibacakan Al-Qur'an oleh Malaikat Jibril Al-Islam pada beliau itu Malaikat Jibril mendiktikan Rasulullah langsung mengejar mengejar untuk menirukan bacaan dan pendiktian Malaikat Jibril kelihatan buru-buru begitu kenapa buru-buru takut ada yang terlewat takut ada yang terlewat dulu kan belum ada recorder belum ada alat untuk merekam dan sebagainya rekamannya rekamannya ya hafalan itu rekamannya adalah hafalan itu supaya tidak ada yang lewat maka beliau cepat-cepat dan buru-buru mengikuti bacaan Malaikat Jibril Al-Islam bacaan Malaikat Jibril Al-Islam nah sikap yang buru-buru itulah yang ingatkan oleh Allah SWT di ayat 16 itu dengan firmanya Latuharrik bihi lisan janganlah kamu terburu-buru dan cepat-cepat menggerakkan lisanmu untuk mengikuti bacaan Malaikat Jibril Al-Islam oke itu ya itu yang keempat cerita tentang sosok Nabi kita Muhammad waktu awal-awal menerima wahyu dari Allah SWT Bapak Ibu yang kelima yang kelima berdasarkan ayat 16 sampai 19 dan juga setelah kita baca tafsirnya kita menjadi tahu bahwa tugas Malaikat Jibril adalah membacakan adalah membacakan jadi bukan Malaikat Jibril yang menyusun bukan bukan Malaikat Jibril yang ngarang-ngarang Quran bukan jadi tugas beliau hanyalah membacakan sesuai yang didapatkan amanah itu dari Allah SWT oke dan Nabi kita Muhammad SAW adalah sebagai namanya mutalakni sebagai pihak yang menerima pihak yang menerima nah dalam dalam ilmu periwayat dalam ilmu periwayatan Malaikat Jibril itu adalah melakukan namanya tugas ada ada apa itu ada ada itu adalah menyampaikan penyampaikan amanah yang beliau terima dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu amanah penyampaian Al-Quran oke nah tugas Nabi Muhammad seloslam dalam hal ini istilahnya adalah tahammul ya tahammul dalam arti menampung nah menampung ya oke jadi begini begini ya yang menyampaikan amanah itu namanya istilahnya adalah ada yang menerima namanya tugas itu namanya tahammul maka ya sebentar maka dalam ilmu periwayatan ilmu lain ini ya ada istilah at-tahammul wal ada ya tahammul wal ada ini dalam ilmu periwayatannya tahammul wal ada tahammul itu adalah menerima ada itu menyampaikan kenapa bukan ada dan tahammul ya biar enak saja dibacanya didengarnya nah seperti sekarang dalam pengajian kita ini Bapak Ibu yang posisi saya adalah posisi ada nah dalam pengajian posisi saya adalah posisi ada nah Bapak Ibu adalah posisinya posisi tahammul saya ada dari mana saya pernah mengikuti pengajian tafsir jalalan ini ya kan pernah mengikuti pengajian waktu saya mengikuti posisi saya adalah tahammul nah setelah saya posisi tahammul maka sekarang saya menjalankan fungsi namanya ada ada ya nah sekarang hari ini Bapak Ibu perannya adalah peran tahammul menerima menerima dan menampung nanti setelah menerima dan menampung ada tugas Bapak Ibu ada fungsi yang harus Bapak Ibu jalankan namanya tugas dan fungsi ada menampaikan lagi kepada orang lain nah terkait dengan masalah adat dan tahammul ini Rasulullah selesai bersabda kala Rasulullah salallahu alaihi wasalam ya naddara 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 imra'an sami'ah sami'ah makto latih fawa'ah fa'adaha kama sami'ah parubah mubal laghin aw'a min sami'in ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah seseorang berseri-seri di dunia dan di akhirat ini doa Rasulullah salallahu salam doa Rasulullah salallahu salam terhadap orang-orang yang terlibat dalam terlibat dalam aktivitas tahambul dan ada ini adalah doa Rasulullah salallahu salam terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tahambul dan ada jadi kita-kita semoga semoga kita-kita termasuk dalam yang dimaksud oleh sabda nabi itu pengajian itu adalah pada hakikatnya aktivitas untuk tahambul dan ada tahambul dan ada ini mereka terlibat didoakan dari Rasulullah salam didoakan Rasulullah salam supaya wajah mereka berseri-seri baik di dunia dan apalagi di akhirat nanti insyaAllah nah lalu beliau bersabda situasi paling ideal paling ideal dalam kegiatan tahambul dan ada adalah dan ada adalah ini terkait yang tahambulnya satu ya adalah mendengarkan dengan seksama seksama ya atau dengan bahasa lain menjadi pendengar yang baik oke dua ya dua menampung dalam arti hafal paham dan mengerti dengan baik ya apa yang didengarnya oke istilah hadisnya ya fa wa inilah yang kedua jadi dalam koron-koron tahambul dan ada itu satu mendengar dua harus wa apa wa itu menampung menampung maksudnya apa ya hafal paham dan mengerti dengan baik apa yang didengarnya lalu berikutnya baru tugas berikutnya adalah tugas untuk ada ya istilahnya dalam hadis dalam hadis ha fa ad da ha ya fa ad da ha ish fa ad da ha ini tugas dalam yang disebut dalam hadis ya fa ad da ha nah saat seseorang melakukan menjalankan tugas ad da ha ya itu kualitas terbaik ya adalah ad da ha kama sami ah ha 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 ad da pa ad daha kama sami ah nah ini bapak ibu ya jadi ini cerita tentang bagaimana malaikat jibril ada menyampaikan aman menurut terima dari Allah semut Allah disampaikan sebagaimana yang didengarnya dari Allah subhanahu ta'ala dari Allah semua ta'ala lalu disampaikan ad da kama sami ah nah Nabi Muhammad sebagai yang menampung menerima yaitu sami ah wa ah sami ah dan wa ah lalu berikutnya beliau melakukan ad da kepada para sahabat Nabi kama sami ah dan lalu para sahabat Nabi setelah mengungsi mereka sebagai mutahamilun mereka pun ada kepada generasi berikut generasi berikutnya ada lagi sampai terus ada dan tahamil terus sampai kepada kita sekarang semoga kita semuanya masuk dalam barisan orang-orang yang tahamalun dan juga yuaddu orang-orang yang tahamalun dan juga yuaddu ini proses belajar agama itu diantaranya diatur mekanismenya seperti itu mekanismenya ada-ada dan ada ada yang ada dan tahamul setelah tahamul nanti dia ada begitu seterusnya begitu seterusnya oke terakhir yang saya sampaikan Bapak Ibu yang timur ini ada tiga ada tiga ada tiga apa ya tiga jaminan ada tiga jaminan Allah s.w.t ada tiga jaminan Allah s.w.t kepada Nabi Muhammad s.w.t terkait dengan Al-Quran yang pertama adalah Allah s.w.t telah memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad s.w.t bahwa beliau akan dapat membaca dalam arti membunyikan Al-Quran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah s.w.t ini yang pertama ya tidak Allah menjamin Nabi kita Muhammad s.w.t akan bisa membaca dan membunyikan membunyikan bat Al-Quran sesuai dengan yang dikena Allah mana yang alim mana yang bak mana yang tak dan seterusnya supaya dalam hal membunyikan itu dijamin Allah 100% tidak mengalami turun kualitas dalam petik itu jaminan Allah pertama yang kedua jaminan Allah adalah Allah s.w.t telah menjamin Nabi kita Muhammad Muhammad s.w.t dalam hal menghafal Al-Quran menghafal Al-Quran jadi sudah dijamin Nabi kita Muhammad pasti hafal jadi membunyikan dengan benar tepat dan hafal kedua yang ketiga Allah s.w.t juga menjamin kepada Nabi kita Muhammad s.w.t bahwa beliau s.w.t akan mampu menjelaskan Al-Quran sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah s.w.t pada jaminan yang ketiga ini terkandung pemahaman dan penguasaan isi Al-Quran ini tiga hal dijamin jadi membunyikan Al-Quran sesuai dengan secara pas lalu hafal tidak yang terlepas dan setelah itu beliau mampu menjelaskan maksud kandungan seperti apa tentu sebelum menjelaskan beliau paham dan menguasai terkandung paham itu ada di tafsir tapi yang disebutkan secara tekstual itu punya adalah jaminan untuk beliau menjelaskan jadi pahamnya tidak disebut secara eksplisif oke ini tiga hal nah berarti kalau ini menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu yang jimbang kalau ini menjadi pelajaran bagi kita ya kita pun terkait dengan Quran harus mampu membaca dalam arti membunyikan Al-Quran sesuai dengan kaedah-kaedah yang kita dapatkan dari Rasulullah S.A.W. dulu lalu kita punya hafalan kalaupun tidak tiga putus jangan sampai tidak punya hafalan sama sekali lalu kita juga punya kemampuan untuk memahami yang kemudian menjelaskan kemudian menjelaskan oke yang sangat luar biasa itu begini Bapak Ibu tiga hal ini kan sudah dijamin oleh Allah S.A.W. walaupun begitu setiap Ramadan setiap Ramadan itu Malaikat Jibril S.A.W. turun menemui Nabi Muhammad S.A.W. dan melakukan tada rusak melakukan apa tada rusak tada rusak belajar dan mengati bersama tada 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 rusak pada tiga hal itu sudah jamin Malaikat Jibril turun jadi tada rusak apa itu tada rusak Malaikat Jibril membaca Nabi Muhammad mendengar lalu gantian Nabi Muhammad membaca Malaikat Jibril mendengar itu terkait dengan nomor satu membaca dalam arti membunyikan sekaligus disitu juga mengecek hafalan mengecek hafalan jadi pada lalu jamin masih ada program setiap Romantzot ada rusak untuk malam hari dan pada sebagiannya pada sebagiannya ya juga ada tak terus kaitan dengan menjelaskan maksud dan isi Al-Quran Al-Kari padahal belum sekali lagi padahal belum sudah dijamin kita-kita ini yang belum memang tidak yang tidak dijamin ini harusnya lebih sadar diri lebih sadar diri lebih tahu diri jadi kita pun perlu melakukan tada rusan ini tada rusan ini oke jadi kenapa ya karena tidak dijamin kita maka Bapak Ibu perlu ini sudah persiapan Romantzot punya program nanti Romantzot adalah mengecek kualitas bacaannya jangan merasa paling jago dalam baca dan paling benar perlu dicek ulang cek ulang bacaannya apakah pas pengucapan makhori jururuh dan sifatnya apakah pas menerapkan kaedah-kaedah hukum tanjuit panjang pendek dengung tidaknya lalu dicek semuanya itu oke bagi yang punya hafalan Muroja A ngecek hafalannya ngecek hafalannya dan itu rutin di kampung saya itu istilahnya Semaan Semaan itu di atas samia memperdengarkan lalu ada mendengarkan dan juga ada tada rusan untuk kontek memahami isinya memahami isinya yang kemudian menjelaskannya pada orang lain sebagai bentuk pelaksanaan al-adak dan ini kita-kita yang terdiamin itu perlu jadi tadarusan kita di belakang ramadhan mencakup tiga hal itu mencakup tiga hal itu semoga Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu ramadhan Allah membaringkan Nabi Raja Bawa Shabban Wabalik dengan Ramadan dan bertemu Ramadan dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kita bisa mengisi hari-hari Ramadan malam-malam Ramadan berbagai aktivitas yang semakin berpeluang dan berpotensi untuk menghapus susah-susah kita selama satu tahun sejak akhir Ramadan tahun lalu Ramadan tahun lalu ini Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan surat Al-Qiamah ayat 16 sampai ayat 19 kalau ada yang mau menambahkan disilakannya silakan menambahkan oke kalau tidak ada ya kita tutup insyaAllah dengan doa berlaku masri suratul asri subhanatallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh seolah-alaikum warahmatullahi wabarakatuh